Halo guys kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita lanjut membahas novel Kage no Jujuyoku Sani Naritaku T sebelumnya atau part 26 Jadi yang belum menonton part sebelumnya gue saranin kalian buat nonton dulu Berlebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Sebelumnya Yukime telah menceritakan masa lalunya pada John Smith karena Yukime rasa John pantas mengetahui semuanya Yang berarti Yukime merasa John sudah lebih dekat dengannya Namun ternyata yang sudah menyelamatkan Yukime waktu itu adalah Chit sendiri walaupun dia tidak mengingatnya Tentunya tujuan Chit datang waktu itu karena mengira desa Yukime sering diserang oleh bandit dan para bandit adalah buruan utama Chit waktu itu Bahkan Ketan sampai diajar habis-habisan dan disuruh ngaku kalau dia adalah bandit dan pastinya sambil mengancam dengan muka yang sangar serahkan uang kalian Luka di mata Ketan juga Chit yang telah melakukannya waktu kejadian itu dan itu membuat penglihatan Ketan menjadi tidak normal Jadi penglihatan Ketan saat ini lumayan buram gitu guys cuma kan dia punya pengciuman yang sangat tajam jadi bukan masalah Nah setelah hari itu Yukime sempat menjalani kehidupannya yang sangat kejam dan cukup lama bekerja di rumah bordil atau menjadi wanita malam Tapi dengan kecerdasan dan keinginan kuatnya dia akhirnya mencapai puncak dan menjadi salah satu penguasa di kota tanpa hukum bahkan menciptakan perusahaan sendiri bernama Senovok Namun sebenarnya semua itu Yukime lakukan demi bisa merebut segalanya dari mantan tunangannya yaitu Ketan Termasuk kerjasamanya dengan John kali ini karena dari awal Yukime tahu Ketan ada di belakang asosiasi pedagang Jadi bukan demi uang ataupun kekuasaan tapi disini Yukime mengatakan semua itu pada John Smith dan dia sangat meminta maaf Namun John juga tidak masalah dengan hal itu Sementara di tempat lain Ketan masih marah-marah seperti sebelumnya karena semua orang yang diakirim untuk melacak keberdayaan John Smith semuanya menghilang tanpa jejak Sedangkan asosiasi pedagang sendiri sudah tinggal menunggu kehancurannya karena uang koin mereka sudah terkuras habis untuk melayani pendukaran dari banyaknya orang yang tidak percaya lagi dengan uang kertas Sebenarnya Mitsugoshi juga sedang menghadapi masalah yang sama karena keruntuhan ekonomi sudah terjadi dan semua orang tidak lagi percaya dengan nilai uang kertas Otomatis semua orang yang menyimpan uang koin atau emasnya di bank Mitsugoshi juga mulai menukarnya Saat itu Alpa masih sangat galau dan sangat tidak bisa diandalkan Jadi untuk sementara Gamala yang menghandle semuanya untuk menghantikan tugas Alpa walaupun kelihatan dari mata Gamala kalau dia sangat kecapaian dan pastinya belum tidur untuk beberapa hari Informasi mengenai John Smith yang sebenarnya adalah Seido masih sangat dirahasiakan dan hanya 7 anggota utama yang mengetahuinya Saat itu Alpa dengan sedih mengatakan pada Gamala dia selalu berada di tempat dan ketinggian di mana hanya dia yang bisa mencapainya Karena itu dia tidak lagi membutuhkanku atau Seido yang Alpa maksud Namun Gamala bilang itu tidak benar Di sini Alpa terus mengatakan kalimat sedih seperti itu sedangkan Gamala selalu menenangkannya Mungkin Alpa sangat-sangat depresi guys akibatulah Seido kali ini Lalu Gamala juga melaporkan hal lain terkait masalah serius yang sedang dialami Bank Mitsugoshi atau masalah penukaran uang Gamala bertanya apakah kita bisa bertahan dari keruntuhan ekonomi kali ini Tapi dengan lemas Alpa menjawab tentu saja tidak Karena kita tidak punya cukup uang koin untuk bertahan dari semua itu Mendengar itu akhirnya Gamala ikut menangis Tapi Alpa bilang lagian ini sudah menjadi keputusannya dan dialah yang sudah merencanakan semua ini Dia juga yang memutuskan untuk menyingkirkan kita semua Lagi-lagi Gamala mengatakan Tuan Seido tidak akan pernah meninggalkan kita Namun Alpa masih tetap saja depresi sampai akhirnya Nu datang ke ruangan itu dan melaporkan hal lain Yaitu mengenai Gaitan dan keterlibatan Kultus dalam masalah kali ini Nu mengatakan misi yang diberikan Kultus pada Gaitan adalah untuk menghancurkan Mitsugoshi dan asosiasi berdagang dengan memanfaatkan keruntuhan ekonomi Walaupun kemungkinan besar Kultus belum mengetahui hubungan Mitsugoshi dengan Seido Garden Tapi tetap saja Alpa bilang kita sudah jatuh ke dalam perangkap mereka dan sepertinya Alpa sudah tidak bersemangat untuk melakukan apapun Tak lama kemudian giliran Beta yang masuk dengan sangat buru-buru Ternyata catatan yang diberikan cheat sebelumnya sudah berhasil diterjemahkan oleh Eta dan mereka semua bisa membacanya Setelah membaca catatan itu semua orang di ruangan itu langsung menangis bahagia karena ternyata Seido tidak meninggalkan mereka Justru sebaliknya dia melakukan semua itu demi Seido Garden dan Mitsugoshi Jadi dalam catatan itu Seido meminta maaf karena telah memutuskan untuk berhianat Saat ini aku sedang membuat uang palsu dengan Yukime seperti yang kalian tahu Dan mengumpulkan banyak koin emas Semua koin itu dari fasilitas bawah tanah tempat kakakku ditahan beberapa tahun yang lalu Mungkin dengan ini aku mendapat banyak kebencian dari kalian semua Tapi aku yakin ini adalah pilihan terbaik yang bisa aku ambil Begitulah isi catatan yang ditinggalkan oleh Seido Sebenarnya Seido sama sekali tidak menyangka kalau catatannya bisa diterjemahkan oleh Eta secepat itu Dan dia sama sekali tidak tahu itu Akhirnya dengan itu Alpa dan yang lainnya kembali semangat dan menerima kebaikan yang sudah diberikan oleh tuan mereka Ternyata dia sudah berpikir sampai sejauh itu dan bahkan jauh melebihi rencana kultus Tidak hanya itu dia juga menggunakan rencananya sendiri untuk melawan kultus dan menghancurkan asosiasi berdagang Karena dengan adanya koin emas yang ditinggalkan oleh Seido Maka Mitsugoshi akan bertahan dari keruntuhan ekonomi Begitulah yang Alpa katakan dan tampaknya kultus kembali melawan musuh yang salah Tentu Alpa dan yang lainnya hanya bisa kagum dengan kehebatan tuan mereka yang sudah merancangkan semuanya Dan bahkan sampai terkecoh dan tidak berpikir sampai sejauh itu Menurut Alpa tujuan Seido menggunakan identitas baru yaitu John Smith juga bukan tanpa alasan Karena untuk menutupi hubungan Mitsugoshi dengan Seido Garden Walaupun ya sebenarnya Citsa Masyali tidak berpikir seperti itu Jadi sudah diputuskan tugas Alpa dan yang lainnya kali ini adalah mengambil koin emas yang ditinggalkan Seido di ruang fasilitas bawah tanah Lalu menggunakan semua itu untuk mempertahankan Mitsugoshi dan melalui masalah kali ini Sedangkan mengenai Delta mereka yakin dia pasti baik-baik saja Dan benar saja tak lama kemudian Dalam muncul dengan muka yang lumayan ketakutan karena takut dimarahi oleh Alpa Namun Alpa langsung berlari memeluknya dan Delta mengatakan Bos telah memberikan misi superresia pada aku dan tidak boleh mengatakannya pada siapapun Tapi Alpa tidak terlalu menanggap biomongan Delta karena yang penting Delta baik-baik saja Akhirnya di malam itu Seido Garden mulai bergerak untuk mengambil semua koin emas di fasilitas bawah tanah Dan tentunya Seido sama sekali tidak tahu mengenai hal itu Sedangkan di hari berikutnya Seido AK John Smith baru saja menyelesaikan tugasnya Seperti biasa yaitu mengawasi rute pertukaran Dan berniat kembali ke markas rahasia atau fasilitas bawah tanah Dia sedang membayangkan cara menikmati hasil rencananya kali ini Atau menghabiskan koin emasnya yang sangat banyak Misalnya dengan berpesta di hotel super mewah Sambil memandangi tumpukan uang dan mengatakan hal-hal keren Ya kurang lebih seperti itu yang dibayangkan oleh John Smith Karena memang tinggal menikmati hasilnya Dan sebentar lagi harusnya Yukime juga akan kembali ke markas Dan membawa sisa hasil rencana mereka selama ini Saat itu John Smith berjalan menuju ruang penyimpanan harta Tapi sepertinya fasilitas sangat sepi atau tidak ada penjaga Padahal harusnya Yukime meninggalkan sebagian anak buahnya Tapi John tetap tertawa riang dan tidak memikirkan semua itu Sampai akhirnya dia sampai di ruang harta dan melihat pintu sudah terbuka Seketika kaki John Smith mulai bergetar dan mengalir keringat dingin dari tubuhnya Sambil mengatakan ini tidak mungkin Karena ternyata tumpukan harta yang harusnya tersimpan di ruangan itu sudah menghilang semuanya Dan tentunya John sangat panik Bahkan paniknya melebihi apapun sampai mengeluarkan keringat dingin Dia hampir tidak percaya dan menganggap itu hanyalah mimpi Tapi tak lama kemudian Dua anak buah Yukime yaitu Natsu dan Kanada Datang ke tempat itu dan dengan panik melaporkan kalau Yukime telah menghilang Mereka berdua bilang pasti itu adalah ulahnya Getan John yang mendengar itu langsung mengambil kesimpulan dengan sangat cepat Dia yakin kalau Getan yang sudah mengambil semua harta di ruangan itu dan juga menculik Yukime Setelah mengetahui keberadaan Yukime dan Getan dengan kekuatan yang luar biasa John langsung menuju ke tempat mereka berdua dengan sangat cepat Karena untuk pertama kalinya John dibuat sangat marah seperti itu dan tidak ada ampun bagi Getan Apapun yang terjadi John harus bisa mengambil hartanya kembali Tapi kita mundur dulu ke beberapa saat sebelumnya guys Saat itu di bawah hujan salju yang lebat Yukime sedang melakukan pertarungan melawan Getan Banyak hal yang saling mereka katakan di pertarungan itu Tapi intinya menyangkut masalah pribadi mereka berdua dan balas dendam Yukime Di pertarungan itu Yukime berhasil membuktikan kekuatannya dan mengalahkan Getan dengan senjata kipasnya Tidak hanya itu Yukime juga sudah menghancurkan segalanya yang Getan miliki karena asosiasi berdagang sudah runtuh Waktu itu Getan sudah tergeletak di tanah tidak berdaya tapi Yukime belum membunuhnya Lalu sambil membelakanginya Yukime mengatakan banyak hal terkait masa lalunya dengan Getan Dan merasa Getan sudah berubah terlalu jauh Tentu Yukime tidak lupa dengan jasa Getan yang pernah menyelamatkan kampung halamanya Walaupun kata Yukime tindakan itu tidak akan pernah menghabis semua dosa-dosamu Setelah beberapa lama, akhirnya Yukime berniat mengakhiri Getan selamanya Tapi di saat itu juga ternyata Getan sudah kembali bangkit dan menusuk tubuh Yukime dari belakang Karena Getan sudah memakan pil merah dan itu membuat semua lukanya kembali pulih dalam sekejap Ya intinya Yukime terlalu naif dan malah memberinya kesempatan Di saat itu juga Jones May juga datang ke tempat itu dan sangat marah Lalu mengatakan apakah Korea yang sudah mencuri barang paling berharga yang aku miliki Mendengar itu Getan juga balik bertanya Bukankah kau yang sudah mencuri semua yang aku miliki Tapi John Smith tidak terlalu mendengarkan omongan Getan dan fokus dia hanya ingin mengambil kembali hartanya Jadi tujuan John Smith kan mengambil kembali hartanya karena berpikir Getan yang sudah mencurinya Tapi Getan tidak paham dengan maksud John Smith dan mungkin dia berpikir John berniat mengambil kembali Yukime Atau barang berharga yang dimaksud John Smith adalah Yukime Karena kan Getan tidak mengambil harta atau koin emasnya Nah Yukime yang mendengar itu juga berpikir seperti Getan Tentu Yukime merasa sangat istimewa karena John sampai marah seperti itu dan tidak mau Yukime diambil oleh orang lain Ya seperti biasa terjadi kesalahpahaman yang sangat unik Akhirnya saat itu terjadi pertarungan John Smith melawan Getan dan tentu John bisa dengan mudah menghadapi semua muka Getan Tapi John sengaja tidak langsung membunuhnya dan terus mengatakan kembalikan barang berharga yang aku miliki Sampai akhirnya setelah beberapa lama Getan mulai mencapai batasnya Walaupun ditanya sebanyak ke apapun Getan hanya menjawab Aku tidak punya apapun yang bisa dikatakan padamu lagian aku tidak punya apa-apa lagi Semua orang telah mengambilnya dariiku Sedangkan John Smith masih mengartikan semua omongan Getan dengan maksud yang berbeda Saat itu Getan yang sudah putus asa memakan semua pil merah yang dia bawa Atau melebihi dosis yang biasa dia gunakan Dengan sekejap semua tubuhnya mulai membesar dan berubah menjadi monster sedigalat Tapi kekuatannya juga meningkat sangat drastis Setelah itu dia maju menyerang dengan sangat brutal Bahkan berhasil menghancurkan semua benang sihir milik John Smith Tapi tentu itu bukan masalah bagi John Smith Malahan kali ini John menghadapinya dengan tangan kosong Tapi kecepatan dan fisiknya jauh lebih kekuatan Getan yang sudah ditingkatkan Satu persatu pukulan dan tendangan kuat mendarat di tubuh Getan dan itu dia ada henti Getan hanya bisa mengerang kesakitan tapi John terus mendaratkan pukulannya yang sangat kuat Sampai akhirnya kepala Getan terkena tendangan yang sangat kuat dan itu membuatnya terlempar jauh hingga sekarat Sebelum mati sepenuhnya John masih bertanya apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan Sedangkan Getan sendiri tiba-tiba mengingat masa lalu yang sangat mirip dengan kejadian hari itu Dia melihat teringat dengan cheat yang dulu pernah mengajarnya seperti itu Lalu Getan mengatakan ternyata kau orang yang waktu itu Jika aku sekuat dirimu bisakah aku mengubah sesuatu Lalu Getan mengatakan lagi ini adalah akhir dari idiot seperti ku yang lari dari kelemahan sendiri Satu-satunya hal yang ingin aku lindungi adalah dia tapi kurasa aku bisa menyerahkannya padamu Lalu dengan ada yang sangat pelan karena sudah sekarat Getan menuju ke arah Yuki Mesh Sambil mengatakan pada John aku serahkan Yuki padamu Sedangkan John dengan gembira akan menerima tugas itu dan menerima perasaan Getan Barulah Getan akhirnya mati sepenuhnya Tapi di akhir kematiannya ternyata di lubuk hati Getan dia hanya ingin melindungi Yuki Mesh dan tidak mau Yuki Mesh diambil darinya Namun Getan terlalu takut jika ada orang lain yang mengambil apapun darinya Makanya dia berakhir di jalan yang salah dan menggunakan cara apapun untuk menutupi kelemahannya itu Tapi sepertinya dia merasa kehangatan di akhir hayatnya Nah maksud Getan kan sudah jelas yaitu menitipkan Yuki Mesh pada John dan menunjukkan arah lain Tapi John memahaminya dari seperti itu guys Dia berpikir kalau Getan akhirnya menunjukkan dimana dia menyimpan koin emasnya Karena tadi nadanya sangat pelan jadi John mendengarnya aku menguburnya di bawah tumbukan salju atau Yuki Ya kurang lebih seperti itu wasiat terakhir yang diberikan oleh Getan Padahal Yuki yang dimaksud adalah Yuki Mesh atau menyerahkan Yuki Mesh pada John Smith Tapi mungkin John sedang dibutakan oleh harta Setelah kejadian itu Yuki Mesh pergi membuat kuburan untuk Getan Sedangkan semua lukanya juga sudah disembuhkan oleh John Smith Bahkan tidak ada lagi bekas luka di tubuhnya Sedangkan John Smith masih di tempat itu Karena kan dia berniat menggali di bawah tumbukan salju untuk mengambil semua koin emasnya Saat itu Yuki Mesh yang sudah kembali ke markas Tentu sama kagetnya seperti John Smith setelah melihat ruang hartanya kosong Tapi tiba-tiba satu wanita datang ke tempat itu dan menghampirinya Dia adalah Alpa dan Alpa memberitahukan semuanya terkait rencana Sado yang sangat brilian Dan juga dirinya yang sudah mengambil semua harta di ruangan itu Alpa tidak berduli jika Yuki Mesh protes ataupun menganggap Sado sebagai pengkhianat Karena telah mengkhianati kerjasamanya dengan Yuki Mesh Tapi ternyata setelah mendengarnya Yuki Mesh sama sekali tidak membenci Sado Malahan dirinya sangat berterima kasih Karena telah diselamatkan nyawanya dua kali Dan bahkan dia sangat marah ketika Yuki Mesh hendak diambil oleh orang lain Ya jadi Yuki Mesh sudah ingat kalau yang menyelamatkannya di masa lalu adalah Sado Dan mungkin Yuki Mesh mulai jatuh cinta pada Sado Namun disini Alpa menyerahkan sebuah surat pada Yuki Mesh Dan itu adalah surat yang ditulis oleh Getan Alpa menemukan surat itu setelah menyelidiki ruangan Getan Surat itu berisi semua penyesalan Getan dan sedikit perjalanan hidupnya Termasuk aktivitasnya dengan Kultus Yukime jadi tahu kalau Kultus lah yang sudah merubahnya menjadi seperti itu Dan tentu Yukime tidak akan tinggal diam Nah berhubung saat ini mereka berdua punya musuh yang sama Yaitu Kultus jadi Alpa mengajak Yukime untuk bekerjasama Simpelnya si Mitsigoshi dan Senovok akan saling bekerjasama untuk melawan Kultus Tapi dengan jalan mereka masing-masing Dan disini Alpa juga menunjukkan wajahnya Beri Yukime Sedangkan untuk masalah yang dialami oleh Mitsigoshi Juga sudah berhasil diatasi semuanya Semua orang yang menukarkan uangnya di bank Mitsigoshi Telah dilayani semuanya dan uang koin mereka lebih dari cukup Untuk melayani penukaran Dengan itu otomatis semua orang akan mulai percaya lagi Dengan sistem kredit dan mulai menggunakan uang kertas lagi Bahkan kedepannya pengaruh Mitsigoshi semakin besar Atau setelah ekonomi kembali pulih Pihak kerajaan saja sampai kalah pengaruhnya Dan mau tidak mau Pihak kerajaan menjalin banyak kerjasama dengan Mitsigoshi dalam hal bisnis Karena jika Mitsigoshi sampai meninggalkan kota Midgar Maka bisa dipastikan kerajaan Midgar akan runtuh dalam hal ekonomi Ya jadi intinya masalah kali ini sudah beres Dan berakhir bahagia untuk pihak Sadu Garden Kecuali bos mereka Jadi kita mundur ke waktu sebelumnya guys Dimana saat itu Cid masih menggali di bawah tumpukan salju Sambil ditemani oleh Delta Delta sendiri yang datang ke tempat itu Karena mencium bau Cid dari jarak yang sangat jauh Dia berniat menagih janji Cid sebelumnya Yaitu memberikan hadiah apapun yang Delta minta Saat itu Delta terus menagih janjinya Sambil bertanya apakah ini juga misi super Asia Tentu Cid mengiakannya Walaupun untuk janjinya Cid beberapa kali mengatakan Aku tidak pernah bilang apapun bisa kau minta Tapi itu percuma saja Karena yang didengar Delta apapun bisa diminta Jadi ya mutlak seperti itu Pokoknya mau apapun yang Cid bilang Tetap Delta mendengarnya apapun bisa diminta Dan bos sudah mengatakan seperti itu Sebenarnya disini percakapan Delta dengan Cid sangat lucu Tapi gue susah buat jelasinnya guys Intinya Delta itu tidak mau tahu Pokoknya Cid akan melakukan apapun yang Delta minta Sedangkan semua pembelaan Cid sama sekali tidak didengarkan oleh Delta Sampai Cid mengatakan Kalau ada perekam suara Pasti gue akan ketahuan berbohong Tapi saat Delta bertanya Apa itu perekam suara Cid menjelaskannya dengan sangat nyeleneh Yaitu benda yang bisa menghancurkan dunia Tapi karena saking polosnya Delta Tentu dia sangat percaya Lalu Cid juga menceritakan sosok santra kelas pada Delta Tapi juga sangat ngawur Sedangkan Delta juga percaya saja Karena saat itu sedang turun salju Dan kebetulan Delta sedang meminta hadiah Akhirnya setelah cukup lama menggali Dan tidak menemukan apapun Cid berniat kabur meninggalkan Delta Daripada dimintai hadiah Jadi Cid seperti santai yang mengkhianati anak kecil di malam bersalju Karena tidak memenuhi janjinya pada Delta Padahal di saat Cid kabur dengan sangat cepat Di saat itu juga Delta menemukan sesuatu digalianya Dan entah apa itu Jadi akhirnya di malam itu Cid tidak mendapatkan apapun Dan semua wang koin yang dia kumpulkan susah payah Tidak berhasil dia temukan Tentu dia yakin kalau Alpha dan yang lainnya Pasti sangat marah Akibat ulahnya kali ini Dan Cid tidak akan menemui mereka Untuk sementara waktu Karena takut Alpha kecewa Tapi entah bagaimana Cid mendengar Mitsugoshi terselamatkan Dan bahkan mereka semakin berkembang Tentu dia tidak tahu itu semua berkat rencananya selama ini Dan catatan yang dia tinggalkan Tapi yang lebih parahnya lagi Dia sampai membohongi Delta Padahal Delta akan selalu menagi janjinya Chapter ini sekali guys menjadi epilogue di volume 3 nya Jadi berikutnya kita akan bahas volume 4 nya Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys Oke waktunya sabar ya Ada dari Sofia Lanjutkan Min Kalau boleh tahu nama aslinya siapa Min Oke pasti kita lanjut Tapi untuk nama asli gue lupakan aja guys Panggil aja kuro guys biar renakan Thank you Sofia Lalu dari Andi Bang bahas novel si arc per volume kayak kumoko dong Niatnya sih seperti itu Karena dari dulu gue udah baca novelnya Tapi mungkin nanti versi rangkuman singkatnya aja Atau misalnya 1 volume cuma dijadikan 2 part gitu guys Soalnya gue lihat kalian gak terlalu tertarik sama itu anime Ya cobalah nanti kita lihat ke depannya Thank you Andi Oke tuh semua dari Saferia Makasih yang udah donasi Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you yang udah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam kurugas Sampai ketemu di video lainnya